Di rumah sampai jam 7 lewat itu aku belum jalan gitu. Di rumah mamah? Di rumah aku. Aku sih rumahnya mamah gak jauh, cuman paling 2 menitan gitu kan. Yaudah ternyata bener sepupu aku yang badan aku nyetir kalau kemana-mana, dia naik ke kamar aku sambil nyebut mamah. Kyi mamah, mamah kenapa, kenapa mamah? Dia cuman gituin, udah aku langsung mikirnya ke situ. Udah langsung aku lari ke rumah mamah naik mobil gitu. Kita lihat ada video kayak Kiki Farel ya. Bagaimana yang dia ceritakan dari jauh aja melihat makamnya sudah sedih menangis. Dan ini salah satu video ketika Kiki Farel melepas kepergian ibundanya. Mama sudah lama sakit dan dokter bahkan sudah mengatakan pulang ke rumah itu ya sudah tinggal menunggu waktu. Tapi pada saat waktunya tiba, apa yang kamu rasakan? Masih belum siap? Mama itu udah ngitip pesen, udah ngomong mama udah gak sanggup, udah ngomong mama siap kalau dipanggil itu pada saat hari hak lebaran. Jadi waktu hari hak lebaran itu, panggil semua keluarga gitu kan, kita baca-bacain akuran gitu kan. Tapi ternyata mama di situ masih bertahan gitu kan. Masih bertahan. Makanya aku gak nyangka banget kalau kepergian mama justru pada saat kita semua tuh lagi gak ada di kamarnya mama. Karena kan kita biasa ngumpul di kamar mama kan. Even itu kakakku aja yang tinggal di situ tuh, itu tuh lagi gak nyadar gitu. Sampai kakaknya mama memang yang sering nginep di situ tuh gak nyadar gitu. Kondisinya kakak tuh lagi mau ngasih makan, jadi sebelum makan mama minum obat dulu. 30 menit kemudian, baru makan. Nah sambil nunggu 30 menit obat itu masuk, kakakku beli sarapan ke depan. Abis itu kakakku masuk, kasih bikin susu, terus dimasukin ke ular selang. Itu kok gak ngerespon, tau-tau udah gak ada. Jadi tidak ingin merepotkan anak-anaknya? Ya kita mikir semuanya gitu, mungkin mama tidak mau ngerepotin gitu. Dan untungnya, ya mama tuh, kita tuh sempat kayak ada tanda-tanda mau pergi. Jadi aku sempat kayak minta maaf. Aku ngerasa sampai sekarang tuh kayak masih kurang gitu ngerawat mama. Masih kurang banget. Masih ngerasa, maafin Giki ya, maafin kalau ngerawat mama itu kurang. Sampai mama 5 tahun tuh gak sembuh-sembuh. Aku juga minta maaf kalau jarang ke rumah, jarang ketemu sama mama. Terus kata mama, sempat ngomong, gak apa-apa, kan kerja. Udah cuma itu doang mama ngomongnya, gak bisa banyak-banyak. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di rumpi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.